Perkenalkan, saya Selaku Sumaninktias dari sebagian pelayanan informasi dan dokumentasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Hari-hari, saya bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, kegiatan Ibu Endang Budi Karya Sumadi, dan DWP. Setiap kegiatan yang dijalankan para staf PID BKIP tentu saja berlandaskan nasionalisme. Seperti yang kita tahu, nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah siapapun. Nasionalisme ini sendiri juga mengiring kita sebagai individu untuk turut mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai staf PID, saya mewujudkan nasionalisme melalui tugas-tugas yang saya lakukan. Saya bertugas melakukan perekaman video atau tapping manhub setiap kali ada perayaan hari besar keagamaan. Peran ini juga mencerminkan semangat nasionalisme yang mana Kementerian Perhubungan tidak membeda-bedakan agama yang ada di Indonesia. Tapping yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan informasi yang jernih agar masyarakat tidak terpecah belah dengan hoaks dan informasi keliru yang beredar. Contohnya tapping soal pelarangan mudik. Selain itu, kami di PID juga mendokumentasikan setiap kegiatan menu. Dari sini juga mencerminkan semangat nasionalisme bahwa staf PID turut mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Kami bersedia bekerja di kalah hari libur atau tanggal merah. Tugas ini pula lah yang semakin menguatkan semangat nasionalisme staf PID. Kami berkesempatan mengenal daerah-daerah di Indonesia. Sehingga setiap kali berinteraksi dengan rekan-rekan di daerah atau lintas lembaga, kami hapuskan unsur egocentrisme. Komunikasi yang dijalankanku tidak menyinggung Sarah. Staf PID juga membantu menyusun bahan tapping Menteri Perhubungan. Dalam menyusun bahan tapping ini, kami tidak lupa mengingat konsep nasionalisme. Kami terus menggelorakan semangat kebangsaan lewat diksi yang kami pilih. Saya pun percaya, kita semua di Kementerian Perhubungan juga terus menjunjung tinggi semangat nasionalisme.